Hari ini Tuan Riyad berkunjung ke mansion Marcelo. Pernikahannya yang kini tinggal menghitung hari, membuat ia kelimpungan. Marcelo dan Marisa berdiri di depan pintu menunggu Riyad menghampiri mereka. Hai, Marcelo apa kabar? Begitulah, jawab Marcelo. Kini tatapan Riyad tertuju pada anak gadisnya yang sedang berdiri tepat di samping Marcelo. Wajah Marisa masih terlihat sendu, tetapi ia sudah bisa melemparkan senyumnya kepada orang-orang. Marisa Marisa menghambur kepelukan Riyad. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri dan juga Marcelo tentunya, bahwa dia tidak akan menangis lagi. Yang sabar ya, nak. Ayah yakin Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untukmu. Ingatlah, akan ada pelangi setelah hujan. Ya, ayah. Terima kasih, jawab Marisa sembari melerai pelukannya. Marcelo menuntun Riyad menuju ruang utama. Dimana Dian sudah mempersiapkan minum dan beberapa cemilan spesial untuk calon suaminya. Marcelo mempersilahkan Riyad duduk kemudian mereka pun mulai berbincang hangat di ruangan itu. Hingga akhirnya, Dian membuka suaranya. Riyad, soal pernikahan kita. Ucapan Dian tertahan, ia melirik Marisa yang kini duduk di samping Marcelo. Kenapa, Dian? Tanya Riyad cemas. Ia takut wanita itu berubah pikiran dan membatalkan pernikahan mereka. Aku ingin pernikahan kita dilaksanakan secara sederhana saja. Saat ini Marisa sedang bersedih, tidak mungkin kita mengadakan pesta meriah, sedangkan anak perempuan kita. Tidak. Selama Risa. Jangan dengarkan ibu, ayah. Laksanakanlah pernikahan kalian sama seperti rencana kalian sebelumnya, lanjut Marisa dengan wajah panik. Riyad sedikit tenang setelah mendengar penuturan Dian. Ternyata wanita itu hanya menginginkan pernikahan sederhana, bukan membatalkan pernikahan mereka. Riyad mulai berpikir dan ia setuju dengan pendapat Dian soal pernikahan mereka. Apa yang dikatakan oleh ibumu benar, Marisa sayang. Sebaiknya pernikahan kami dilaksanakan secara sederhana saja, yang penting sah. Tidak, tidak. Jangan, ayah. Marisa tidak setuju. Kenapa kalian terlalu mengkhawatirkan Marisa? Marisa baik-baik saja, jawab Marisa sambil menggelengkan kepalanya. Benarkan, dat. Lanjutnya. Marcello hanya bisa menganggukkan kepala dan ia setuju dengan ucapan istrinya. Riyad dan Dian pun akhirnya tidak bisa berkutik lagi. Mereka akan menikah sesuai rencana mereka sebelumnya. Beberapa hari kemudian. Akhirnya hari pernikahan Riyad dan Dian pun tiba. Dian sudah berangkat pagi-pagi sekali ke tempat diselenggarakannya acara. Hotel berbintang terbesar di kota kelahiran Marcello. Sedangkan Marisa dan Marcello tengah bersiap-siap di dalam kamar mereka. Marisa bahkan sengaja menyewa seorang mua terkenal untuk merias wajahnya. Ia tidak ingin kalah cantik dari sang pengantin. Bukan hanya Marisa yang sedang sibuk mempercantik diri, Marcello pun tidak mau kalah dari sang istri. Ia bahkan memesan tuksedo eksklusif yang dirancang oleh perancang terkenal, pemilik brand terkenal di mancanegara. Bagaimana penampilanku, sayang? Aku tampan, kan? Ucap Marcello sambil mengedipkan matanya kepada Marisa yang masih duduk di meja riasnya. Saat itu mua yang ia sewa masih memainkan berbagai alat tempurnya di wajah cantik Marisa. Sedangkan Marcello sedang dibantu oleh anak buah si mua mengenakan tuksedo mahalnya. Tentu saja, dad. Tapi berhati-hatilah, takutnya orang-orang salah sangka. Nanti mereka mengira bahwa Deddy lah pengantin laki-lakinya dan kemudian disandingkan sama ibu, sahut Marisa sambil terkeke pelan. Bahkan mua itu pun turut mengulung senyum mendengar ucapan Marisa. Heh, dasar. Beberapa menit kemudian, Marcello dan Marisa sudah selesai berdandan. Marisa terlihat begitu cantik dengan dres panjang berwarna silver yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Sehingga lekuk-lekuk tubuh bohainya terlihat dengan sangat jelas. Walaupun sekarang perutnya sudah mulai membesar, tetapi tidak mengurangi nilai plus dari penampilannya saat itu. Marcello menuntun Marisa menuju halaman depan mansion dan kebetulan saat itu Sofia sedang membersihkan salah satu ruangan yang mereka lewati. Ya, Tuhan. Mereka benar-benar pasangan yang, wow, seru Sofia. Sofia menggelengkan kepalanya pelan. Ia benar-benar terpesona melihat pasangan itu. Matanya membulat sempurna dan mulutnya bahkan terbuka lebar saat itu. Sofia tidak tahu bahwa Yus sedang berjalan di belakang pasangan itu dan sekarang ia tepat berada di samping Sofia. Tutup mulutmu, apakah kamu ingin lalat-lalat nakal memasuki mulutmu itu? Ucap Yus sambil berlalu. Sofia tersentak kaget dan segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya setelah mendengar ucapan Yus. Mana ada lalat di tempat ini? Gumam Sofia. Silakan masuk, Tuhan dan Nona, ucap Yus kepada Marcello dan Marisa yang sudah bersiap di depan mobil mereka. Terima kasih, Om Yus. Sama-sama, Nona. Setelah 20 menit perjalanan, mereka pun tiba di hotel, di mana acara pernikahan ayah dan ibu Marisa akan dilaksanakan. Zaid sudah menanti kedatangan pasangan itu dan segera menuntun mereka. Itu dia ayah dan ibu, dan sebentar lagi acara pernikahannya segera dimulai, ucap Zaid. Marisa melambaikan tangannya kepada sang ibu yang kini terlihat sangat cantik dan di samping wanita itu, nampak seorang laki-laki yang begitu gagah dengan setelan jas berwarna senada dengan kebaya pengantin yang sedang dikenakan oleh Dian. Lihatlah ayah dan ibuku, mereka terlihat tampan dan cantik sekali, kan? Ucap Marisa kepada suaminya. Ya, tapi kita pun tidak kalah keren dari mereka, sahut Marcello. Selamat ya, ayah, ibu. Akhirnya kalian sudah sah menjadi suami istri, seru Marisa. Ia berlari kecil menuju pelaminan dan segera memeluk kedua orang tuanya secara bersamaan. Jangan berlari-lari, nak. Ingat kandunganmu, ucap bu Dian dengan wajah panik menatap Marisa. Ibumu benar, timpal sang ayah. Marcello pun turut bergabung bersama mereka. Ia mengulurkan tangannya kepada Riat dan mengucapkan selamat. Usahaku tidak sia-sia. Akhirnya kalian bersatu juga dan aku bangga bisa menjadi bagian dari kalian, ucap Marcello. Terima kasih, Marcello. Aku berhutang banyak padamu. Kau harus membayarku, Riat. Riat mengangkat sebelah alisnya sambil tersenyum menatap Marcello. Sebutkan. Bikin anak yang banyak, Riat. Mumpung anak conda masih aktif, wos. Wos. Sahut Marcello sambil tergelak. Ih, Daddy. Kesal Marisa. Lah, kenapa kamu sewot? Yang mau bikin anak banyak, kan mereka? Kalau aku punya adik lagi, aku pasti tidak akan disayang dan diperhatikan lagi oleh mereka, liri Marisa sambil menekuk wajahnya. Jawaban polos Marisa membuat mereka tergelak. Dian meraih tangan Marisa kemudian memeluknya dengan Rat. Kasih sayang ibu tidak akan pernah berubah, Marisa. Bagi ibu kamu itu adalah anak ibu yang paling istimewa, ucap Dian dengan mata berkaca-kaca menatap wajah cantik Marisa. Terima kasih, Bu. Marisa sayang ibu. Acara pernikahan pun selesai. Marcelo dan Marisa kembali ke mansion, sedangkan pasangan pengantin baru sedang menikmati malam pertama mereka di hotel yang sama, di sebuah kamar VIP. Sayang, akhirnya kamu resmi menjadi milikku. Riat menghampiri Dian yang sedang duduk di meja rias sembari melepaskan aksesoris yang menempel di kepalanya. Lelaki itu membantu Dian melepaskan aksesoris itu satu persatu hingga semuanya terlepas. Boleh ku bantu melepaskan kebaya pengantinmu? Ya, silakan. Dengan wajah yang merona, Dian membiarkan Riat melepaskan setelan kebayanya. Hingga hanya tersisa pakaian dalamnya saja. Ya, Tuhan. Aku gugup, ucap Dian sembari memeluk tubuh Riat dan membenamkan wajahnya ke dada lelaki itu. Kenapa harus malu? Aku adalah suamimu sekarang. Aku akan melihat tubuh polosmu setiap hari, Dian Maharani. Ya, tetap saja. Ini kan malam pertamaku. Aku tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya secara sukarela. Pertama kali kamu menyentuhku dengan paksa, aku sama sekali tidak merasakan kenikmatan itu. Malah sebaliknya, aku kesakitan dan ketakutan. Maafkan aku, Dian. Aku berjanji padamu bahwa aku akan membahagiakanmu hingga akhir hanyatku. Dian melerai pelukannya bersama sang suami. Sebaiknya aku mandi dulu, ya? Sudah gerah soalnya. Baiklah, kita mandi bersama. Dian menganggupkan kepalanya pelan sambil mengulung senyum. Riat mencoba mengangkat tubuh Dian, beruntung Dian bodi Dian masih langsing. Hingga dengan mudah Riat membawanya ke kamar mandi. Awas, sayang. Kamu sudah tua, apa kamu tidak takut sakit pinggang? Goda Dian yang kini berada di gendongan Riat. Hah, jangan salah. Usiaku boleh saja sudah tua, tetapi tenagaku boleh dicoba. Apalagi anak condaku, dia sudah merindukan sarang terakhirnya. Siapa? Tanya Dian agak sewot. Ya, kamulah. Siapa lagi? Masa, sih? Ah, gak percaya. Setelah kejadian malam itu, aku dan mendiang Ismika tidak pernah melakukan hal itu lagi. Walaupun kami tidur dalam satu ranjang yang sama, tetapi kami tidak saling menyentuh, Dian tutur Riat. Separah itukah hubungan kalian? Tanya Dian. Ya, hubungan kami hanya sebatas mempertahan pernikahan demi Zahid, jawab lelaki itu. Perlahan Riat meletakkan tubuh Dian ke dalam bathtub yang masih kosong. Riat menghidupkan keran air di bathtub dan mulai mengisinya dengan air hangat. Riat melepaskan seluruh pakaiannya di hadapan Dian. Walaupun ini bukan pertama kalinya Dian melihat tubuh polos lelaki itu, tetapi ia tetap merasa gugup dan malu saat itu. Jangan terpesona ya, tubuhku masih berotot seperti dulu. Lihat ini. Riat memamerkan otot-totot lengannya kepada Dian dan tidak ketinggalan perut six-pack miliknya. Wow. Aku terpesona, ucap Dian sambil tersenyum lebar menatap lelaki itu. Benarkan, tubuhku masih sekeren dulu, sahut Riat dengan bangga. Dian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan, bukan. Bukan itu yang aku maksud. Maksudku adalah anak condamu yang ikut menari-nari di bawah sana. Dia terlihat keren, jawab Dian sambil menepuk jidatnya sendiri. Ia bahkan tidak menyangka bahwa dirinya bisa memikirkan hal bodoh itu setelah melihat sang anak kondam milik Riat yang sudah mulai aktif, menari-nari di antara kedua pahanya. Wah, wah, wah. Sekarang aku baru tahu bahwa sifat nakal Marisa turun darimu ternyata. Seru Riat sambil menyeringai menatap sang istri yang kini sudah berendam di dalam bat-up berukuran jumbo tersebut. Kata siapa Marisa nakal? Protes Dian sambil menekuk wajahnya. Kata Marcello lah, siapa lagi? Dulu, kan kami bersahabat, dia selalu curhat tentang sifat Marisa yang kadang di luar kendali. Eh, ternyata. Dia malah menceritakan sifat istrinya kepada ayahnya sendiri, tutur Riat. Riat turut masuk ke dalam bat-up bersama Dian. Lelaki itu duduk di belakang Dian dan tangannya pun mulai bergentayangan ke seluruh tubuh polos Dian. Dian sempat bergidik karena selama ini ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Sedangkan di kejadian waktu lalu, Riat tidak memperlakukan dirinya dengan baik. Kejadian itu terjadi begitu cepat dan menyakitkan, hanya itu yang Dian tahu. Bukankah kita kesini untuk membersihkan tubuh kita, sayang? Protes Dian karena tangan Riat terus saja bergentayangan. Ya, niatku juga begitu. Tapi sepertinya tubuhmu terus menggoda tanganku untuk menyentuhnya. Bahkan anak condakku sudah tidak sabar ingin bertemu dengan sarangnya. Sahut Riat. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat-cepat mandinya. Aku tidak ingin malam pertamaku berakhir di kamar mandi. Aku ingin menghabiskan malam pertamaku di tempat tidur yang empuk dan nyaman, balas Dian sambil mengulung senyum. Oke, baiklah. Kamu benar, sebaiknya kita cepat-cepat mandinya karena anak condakku ingin segera mengeluarkan bisanya yang sudah lama tersimpan. Pasangan itu pun mempercepat mandi mereka karena sudah tidak sabar ingin melaksanakan malam pertamanya. Hanya dalam beberapa menit, mandi kilat ala pasangan itu selesai. Riat yang sudah tidak sabar, segera membawa Dian kembali ke tempat tidur dan meletakkannya di sana. Hampir satu jam mereka bermain di atas tempat tidur mewah itu, hingga akhirnya sang anak condak memuntahkan bisanya. Memang anak condak ada bisanya ya? Kedua pasangan itu saling bertatap mata sambil tersenyum puas. Akhirnya mereka berhasil melewati malam pertama mereka, walaupun bukan malam pertama seperti pengantin baru lainnya. Sudah selesai? Tanya Riat dengan napas terengah-engah. Ya, sudah. Dian pun sama, napasnya masih cepat, seperti orang yang baru saja berlari maraton. Kamu sudah tidak sedih lagi, kan, Cah? Marcello menciumi puncak kepala Marisa yang sedang bersandar di dadanya. Tangan Marcello mengelus lembut perut Marisa yang sudah terlihat lebih besar dari ukuran normalnya. Ya. Marisa meletakkan tangannya di atas tangan Marcello yang masih mengelus perutnya. Sama seperti yang kamu katakan, Dad. Aku tidak boleh larut dalam kesedihanku. Sekarang yang terpenting adalah fokus pada kedua nyawa yang sedang tumbuh di rahimku, jawab Marisa sambil tersenyum kepada Marcello. Syukurlah, aku sangat senang mendengarnya. Marcello kembali melabuhkan ciuman hangatnya ke atas puncak kepala Marisa. Tapi jika seandainya apa yang dikatakan oleh dokter itu benar adanya, apa kamu bisa menerimanya, Dad? Marisa mengangkat kepalanya kemudian menatap lekat kedua bola mata elang milik Marcello. Ya, tentu saja, Cah. Aku pasti menerimanya karena dia anakku, darah dagingku, walaupun dia terlahir dengan keadaan yang tidak sempurna sekalipun, jawab Marcello mantap. Marisa tersenyum puas setelah mendengar jawaban suaminya. Aku bangga punya suami sepertimu, Dad. Sangat, ucap Marisa. Oh ya, Cah. Apa kamu tahu, di luar sangat dingin karena hujan turun dengan lebatnya. Ayah dan ibumu hebat, malam pertama mereka disambut oleh hujan lebat dan rasanya aku juga ingin melewati malam ini seperti pasangan pengantin itu, sindir Marcello sambil menyeringai menatap Marisa. Haha, Daddy. Kalau mau ngajakin gelut, gak usah bahas tentang malam pertama ayah dan ibuku juga kali. Langsung aja bilang, Cah, kita bergelut, yuk. Goda Marisa sambil terkekeh. Cah, kita bergelut, yuk. Marcello segera membaringkan tubuh Marisa kemudian menindihnya. Di saat Dian dan Riyad melewati kehangatan malam pertama mereka di kamar VIP. Marisa dan Marcello juga bergelut di dalam kamar mewanya dan asisten Yoi yang tertidur dengan nyenyaknya di atas tempat tidur mewah dan empuknya. Berbeda dari mereka semua, Sofia dan ibunya sedang duduk di tengah-tengah rumah kecil mereka. Hujan lebat berserta angin kencang yang sedang terjadi malam ini membuat mereka ketakutan. Ibu dan anak tersebut saling berpelukan sambil terus berdoa agar hujan secepatnya reda. Atap rumah mereka yang sudah berlubang di mana-mana, membuat rumah mereka basah. Ya, Tuhan. Semoga hujannya cepat reda, gumam ibunya Sofia. Petir dan kilat yang saling bersahutan, membuat malam itu terasa semakin mengerikan. Bu, Sofia takut, ucap Sofia dengan mata berkaca-kaca menatap ibunya. Teruslah berdoa agar hujannya cepat reda, nak, sahut busri, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Seperti itulah keadaan Sofia dan ibunya. Setiap kali hujan turun disertai angin kencang, maka mereka akan duduk di tengah rumah sembari menanti hujan meredah. Bu, lihatlah. Rumah kita bergerak, pekik Sofia dengan wajah pucat pasi. Kencangnya angin malam itu membuat rumah mereka yang memang sudah tidak layak huni itu bergerak-gerak. Belum lagi atap rumah yang terdengar seperti mau roboh. Busri pun tidak kalah panik. Ia dan Sofia segera bangkit memperhatikan sekeliling rumah mereka. Sebaiknya kita segera keluar, nak. Kita numpang berteduh di rumah tetangga untuk sementara. Nanti ketika hujan sudah reda, baru kita kembali lagi, ucap Busri. Iya, bu. Sofia setuju. Sofia menuntun sang ibu menuju pintu dan segera keluar dari rumah itu. Sofia dan Busri memilih berteduh di teras rumah milik tetangga yang jaraknya tidak jauh dari rumah mereka. Baru saja ibu dan anak tersebut menginjakan kakinya di teras rumah tetangga, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari jarak yang sangat dekat. Braak Rumah Busri dan Sofia roboh dan kini rata dengan tanah akibat angin deras yang baru saja menimpa gubuk mereka. Ya, Tuhan. Rumah kita, nak. Rumah kita roboh, pekik Busri sambil menitikan air matanya. Semua tetangga-tetangga Sofia keluar dari rumah mereka. Mereka pun tidak kalah terkejutnya saat mendapati kediaman Busri dan Sofia yang kini rata dengan tanah. Beruntung kita cepat keluar, bu. Terlambat sedikit saja, kita pasti akan tertimbun oleh bangunan rumah kita sendiri, jawab Sofia dengan mata berkaca-kaca. Tubuh Busri lemas. Tubuhnya yang kurus itu, kini merosot ke lantai. Para tetangga pun bergegas menghampiri Busri dan mencoba menenangkannya. Yang sabar ya, bu, ucap mereka. Sekarang kami akan tinggal di mana? Kami bahkan tidak punya uang sepeserpun, ucap Busri sambil menangis lirih. Sofia terdiam. Di dalam kepalanya saat ini hanya ada nama Tuan Yeo. Asisten dingin yang kadang membuatnya sangat kesal. Namun, kali ini hanya lelaki itu harapan satu-satunya. Apakah Tuan Yeo mau membantuku? Batin Sofia. Malam itu, Sofia dan Busri menginap untuk sementara di rumah tetangga mereka. Keesokan harinya. Pagi-pagi sekali, Sofia meminjam ponsel milik tetangganya kemudian mulai menghubungi nomor ponsel Yeo. Dread. Dread. Yeo yang baru saja selesai melakukan ritual mandinya, segera meraih ponsel tersebut dan menerima panggilan itu. Ya, siapa ini? Ucapnya dingin. Tuh Tuan Yeo, ini aku Sofia. Dek. Jantung Yeo berdebar-debar ketika mendengar suara Sofia dari seberang telepon. Ya, Tuhan. Jantungku. Batin Yeo. Jantungku. 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 Terima kasih.